Alhamdulillah 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 La'anallah al-musawifat Semoga Allah mengkutuk Semoga Allah melaknat Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya Al-musawifat terhadap wanita-wanita Al-musawifat Gila Kemudian diantara sahabat yang didawihkan Nabi La'anallah al-musawifat ini Balik nanya ke Rasulullah Wa'amal-musawifat ya Rasulullah Siapa gerangan yang kau maksudmu sawifat itu Wanita yang menunda-nunda waktu Kau lah Rasulullah menjawab Wanita yang diajak Hubungan intim oleh suaminya Lalu sang wanita Sang istri Menunda-nunda Nunda-nunda waktu Diajak Subuh sampai maghrib Durung buka Diajak maghrib Mas me terawih Mungkin mau Mantun terawih Diajak hubungan intim Nggak mau ditunda-tunda Suaminya Suaminya suami yang Terlalu emosional Kan sudah buka nasi Nanti aja buka itunya Ditunda-tunda sampai terawih Ditunda-tunda sampai terawih Tangi ngantuk Wurung akhirnya Tangi-tanginya sahur Me subuh Hatta ya li baun naum Sampai suami Terkuasai oleh rasa kantuk Akhirnya nggak jadi Kalau melanjutkan setelah Sahur mepet subuh Maka wanita seperti ini Dilaknat oleh Allah Maksudnya dilaknat itu apa Dijauhkan dari rahmatnya Allah Dalam hal seperti ini Orang junub Ketika puasa Ramadan Asalkan junubnya di malam hari Sebelum tulu il fajri Sebelum terbitnya fajar sotik Misal dia terhabis sahur Melakukan hubungan intim Suami istri Sampai tertidur Bangun-bangunnya Sudah atas subuh Atau subuh sudah lewat dikit Yang jelas Suami istri ini kan Janaba Kalau janaba Nggak bisa langsung sholat subuh Harus mandi atas besar dulu Gimana hukum puasanya Puasanya tetap sah Asalkan malam harinya niat Seperti itu Dan orang itu Junub di malam hari Bangunnya Pagi Atau Junub di siang hari Kadang was-was-poso Ku batal Loporai Jawabannya Tidak batal Dengan catatan Junubnya Bukan karena Paksa Misal sebelum datangnya Bulan Ramadan Dia biasa Nonton video-video Yang membuat Dia hasrat Setiap nonton Pasti keluarnya Atau setiap Megang Perempuan Pasti keluarnya Suatu saat datang Bulan Ramadan Sedang menjalankan puasa Dia menyentuh tangan Istrinya Lalu Junub Menyentuh tangan Seperti itu Karena Kalau sudah Kebiasaan Sebelum Ramadan Seperti itu Setiap menyentuh Tangan istri Langsung keluar Misalnya Maka puasanya Orang itu Batal Karena Sudah jadi Atat kebiasaan Ketika Berkontak Langsung Meskipun Tidak hubungan intim Pasti keluarnya Baik itu Menonton Aurot Atau Memegang Istrinya Meskipun Istrinya sendiri Maka puasanya Batal Seperti itu Jadi kalau kebiasaan Kalau tidak kebiasaan Contohnya Ada orang Saya pas habis Saur melakukan Hubungan Kalau sampai Dengar adanya Ustaz Wahab Adan Subuh Terus dicabut Misalnya Memang saya Guyon Tapi memang Kitab Guyonannya Sebelum dicabut Maka puasanya Suami istri ini Tidak sah Tapi dia tetap Wajib Insat Wajib Menahan Dari lapar Dan haus Sampai datangnya Waktu maghrib Besok Puasa enak ini Kalau sudah keluar Bulan romaton Dia tetap Wajib Mengkodohi Puasanya Seperti itu Banyak orang yang Junub-junub Saya lanjut Radiyallah Anhusami Rasulullah S.A.W Yakul Ayyumam Ra'atin Nadorat Bi Wajhi Zawjihah Setiap Wanita Yang memandang Wajah Suaminya Walam Tadhak Dengan Pandangan Tidak Tersenyum Dengan Pandangan Tidak Menunjukkan Kebahagiaan Tidak Tertawa Wanita Yang tidak Pernah Senyum Di hadapan Suami Dia Selamanya Tidak Akan Melihat Surga Di akhirat Nanti Kecuali Dia Mau Bertobat Dan Kembali Ke ajaran Yang Benar Setelah Minta Maaf Ke Suami Atau Merobah Kepribadian Yang Biasa Cemberut Latihan Senyum Setiap Mulutnya Digerak Gerakan Sendiri Latihan Senyum Di hadapan Suami Lama-lama Terbiasa Yang penting Yang laki-laki Suaminya Bahagia Dengan Melihat Senyuman Di wajah Istri Apalagi Pipinya Lesuk Matanya Lentik Tambah Bingong Maka Seperti ini Wanita Dengan Senyuman Di hadapan Wajah Suami Dia Dapat Bahala Sedekah Dia Bisa Mencium Bau Surga Apalagi Melihatnya Setiap Wanita Yang memakai Bau harum Yang memakai parfum Yang memakai Wawangian Lantas Dia berhias Diri Bersolek Menampilkan Kecantikannya Pakai-pakaian Bagus Rudung Bagus Londrese Bagus Warnanya Mengkilau Membuat Laki-laki Terpesona Mencolok Warnanya Warna Merah Warna Kuning Yang nyorak-nyorak Wata Rujum Mba Setelah Dia Berdandan Cantik Dan Memakai Bau Harum Dia Keluar Rumah Melainkan Ketika Dia Keluar Rumah Dia Keluar Dalam Keadaan Dimurkai Allah Dibenci Oleh Allah Hatta Tarji'a Ila Baytiha Sampai Dia Pulang Kembali Ke Rumahnya Maksudnya Ini Wanita Yang Bersolek Berdandan Pakai Bau Harum Setelah Itu Keluar Rumah Tanpa Seidin Suaminya Ketika Dia Keluar Rumah Itu Selalu Dalam Rukanya Allah Sampai Dia Balik Ke Rumah Lagi Jadi Parfum Parfum Dalam Sareat Islam Itu Parfum Bagi Pria Dengan Wanita Itu Beda Anjurannya Kalau Pria Itu Pakai Parfum Yang Bahunya Mencolok Bahunya 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 Menyenangat Tapi Kalau Wanita Yang Pakai Parfum Parfum Milih Yang Warnanya Yang Mencolok Jadi Parfum Laki Laki Sama Parfum Wanita Itu Sareat Dalam Sareat Beda Kalau Parfum Laki Laki Yang Baunya Mencolok Kalau Wanita Warnanya Mencolok Kalau Wanita Zaman Sekarang Jarak Satu Meter Ke Ambu Mambuni Padahal Wanya Tidak Tapi Ayu Tapi Mambuni Ayu Misalnya Wanya Bingung Sapa Seng Lewat Sikta Situ Keterak Angin Tapi Kalau Bulan Ramadhan Laki Maupun Perempuan Tetap Makro Pakai Wawangian Kemarin Saya Ditanyai Di IG Saya Jawab Gimana Ustadz Pakai Parfum Pada saat Menjalankan Ibadah Puasa Saya Ambil Di kitab Patul Mu'in Dan kitab I'ana Tutto Libin Karam Syed Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari Disarai Oleh Syed Bakri Bin Syed Satu Atimiyati Syed Bakri Bin Syed Satu Atimiyati Ini Mesir Sama-sama Mesir Kalau Zainuddin Al Malibari Sepanyol Sepanyol Zaman Dahulu Banyak Ulama Alim Sepanyol Zaman Sekarang Karena Sudah Dijajah Oleh Ratu Isabella Dan Elisabeth Dari Kerajaan Nasroni Dan Kerajaan Majusi Sepanyol Islam Tinggal Namanya Saja Syed Bakri Bin Syed Satu Atimiyati Ini Masih Datuknya Yayi Nawawi Sidogiri Jadi Kihamad Nawawi Itu Bin Abdul Jalil Bin Fawil Bin Sarifah Luluk Binti Sarifah Saykho Binti Syed Bakri Bin Syed Muhammad Satu Atimiyati Jadi Pengarang Kitab Yang Natu Tolibin Itu Masih Mbak Mbak Nya Pangasuk Bersantren Sidogiri Yang Natu Tolibin Itu Empat Juz Mensarai Kitab Badul Mu'i Disitu Dijelaskan Saya baca Kitab Yusan Nuliso'in Tarku Summi Sumitid Wamassuha Wamassiha Sunat Bagi Orang Yang Berpuasa Menjawih Memakai Wawangian Dan Menyentuh Wawangian Masih Nyentuh Dok Itu Makro Apalagi Mencium Menyentuh Pakai tangan Takut Lengket Baunya Lalu Kecium Karena Apa Karena Lima Fihi Minat Tarofo Di dalam Parfum Itu Mengandung Unsur Penyegaran Ison Nyegero Sampen Puasa Lemes Lemes Duhur Duhur Lemes Tangit Duhur Setelah Itu Sampen Mandi Setelah Nyampe Di kamar Mandi Melihat Ada Sabun Gif Atau Yang Lain Dicium Baunya Ini Kelasnya Sabun Sampen Akan Merasakan Segar Bugarnya Badan Sampen Seolah Sampen Tidak Berpuasa Disitulah Sareat Memakruhkan Ngurangi Ganjaran Poso Semua Hal Yang Sifatnya Makru Apalagi Yang Sifatnya Haram Yang Kita Lakukan Pada Saat Kita Menjalankan Puasa Itu Ngurangi Ganjaran Poso Terus Kapan Saya Pakai Farbum Ya Sebelum Datangnya Waktu Subuh Atau Ketika Sudah Datangnya Waktu Berbuka Sampen Kalau Mau Mandi Silahkan Mandi Waktu Sahur Pakai Sabun Atau Pakai Parfum Sebelum Adhan Subuh Pakai Parfum Cerat Cerat Baunya Meskipun Lengket Sampai Pagi Atau Lengket Dipakai Sampai Tuh Yang Dimakruhkan Dipakai Ketika Sedang Menjalankan Puasa Ramadan Yaitu Mulai Datangnya Waktu Subuh Sampai Adhan Maghrib Makrohnya Disitu Misal Malam Hari Pas Mau Terawek Kita Pakai Parfum Itu Malam Nambai Ganjaran Terawek Mau Baca Quran Pakai Parfum Dulu Itu Nambai Ganjarannya Baca Quran Makanya Doanya Orang Pakai Parfum Ini Gini Diperhatikan Tidak Ada Bapan Tulisnya Kalau di Kitab Yanatu Tolibin Itu Disunatkan Ketika Kita Memakai Parfum Sunat Istighfar Minta Ampunan Kepada Allah Karena Harum Itu Identik Dengan Hal Yang Disukai Oleh Para Malekat Pada Saat Kita Memohon Ampunan Kepada Allah Dibantu Istighfarnya Oleh Malekat Cepat Nyampe Hati Setiap Sampai Nambung Ini Parfum Astagfirullah Lagi Astagfirullah Lagi Hampir Sedat Seperti Itu Kalau Dipakai Setelah Dipakai Itu Bacanya Gini Alhamdulillah Alladhi Bini Amadihi Tati Mus Salihat Itu Doa Pakai Parfum Setelah Pakai Parfum Dibu Disiapkan Ke Badan Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi Bini'matihi Tatimmu As-Sulihatu Saya ulangi lagi Alhamdulillah Alladhi Bini'matihi Tatimmu As-Sulihatu Alhamdulillah Segala puja Dan puji Hanya milik Allah Alladhi Bini'matihi Yang mana Dengan sebab Nikmatnya Allah Penikmatan Yang Allah Berikan kepada saya Yang berubah Bau harumnya Parfum Ini Tatimu Bisa menjadi Sempurna As-Sulihatu Semua amal Soleh Yang saya lakukan Tati Mau Baca Quran Pakai Parfum Mau Solat Pakai Parfum Itu Menambahkan Pahalah Ibadah Yang Kita Parfumi Kalau Solatnya Wanita Sesama Wanitanya Tidak Baunya Mencolok Tapi Kalau Solatnya Di pinggir Kaum Pria Jangan Terlalu Mencolok Parfumnya Cewek Warnanya Saja Mencolok Kalau Baunya Seperti Kecium Ketek Kele Enak Mambu Cukup Jadi Tidak Usah Terlalu Kalau Laki Laki Tidak Bapak Kalau Parfum Saya Tidak Bisa Ditiru Merek Karena Saya Setiap Punya Parfum Itu Baik Yang Semprot Maupun Yang Oles Setiap Tinggal Setengah Saya Isi Ulang Lagi Selalu Ganti Merek Jadi Bisa Jadi Satu Tahun Saya Ganti Merek Itu 60 Merek Seperti Itu Jadi Sering Saya Ditanyai Pakai Parfum Apa Saya Tidak Ketemu Merek Walaupun Tidak Pernah Habis Botol Besar Yang 100 Mili Ketika Tinggal 50 Mili Saya Isi Ulang Lagi Merek Lain Lagi Tapi Bisa Beradaptasi Baunya Bisa Sama Terus Tapi Setiap Saya Ibadah Saya Bawa Setiap Saya Salawatan Saya Baca Quran Saya Bawa Nanti Habis Dikiran Habis Salawatan Saya Tiupkan Mungkin Banyak Malekat Parfum 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 Bisa Ditengeri Dulu Sering Kayak Gitu Saya Pergi Dari Tempat Itu Kemudian Ada Orang Lain Yang Datang Tadi Ada Wisat Masur Kesini Iya Kok Tau Parfum Ngering 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 Sekarang Karena Keseringan Itu Ketika Ibadah Saya Bawa Habis Baca Quran Saya Tiupkan Ketika Trawe Saya Bawa Habis Baca Salawat Saya Tiupkan Selalu Kayak Gitu Tapi Mambu Ini Khas Mereka Mereka Poder Sini Tapi Semua Parfum Yang Saya Pakai Pasti Ada Misik Putih Entah Itu Merk Apa Wardah Ya Pasti Saya Campuri Misik Putih Mau Merk Selena Gomez Saya Kasih Campur Misik Putih Karena Misik Putih Disenangi Malaikat Setiap Merk Apa Saya Ganti Merk Itu Satu Botel Bisa 60 Merk Saya Campur Aduk Jadi Satu Rata-rata Penjual Parfum Kaget Tidak Dibisa Tidak Dibisa Tidak Enak Enak Sendiri Nanti Bisa Jadi Hal Coba Buktikan Sendiri Tiap Habis Baca Quran Tihukah Jadi Hadamnya Al-Quran Hadamnya Salawat Itu Yang Mendampingi Parfum Kita Yang Mendampingi Ini Malaikat Malaikat Jarak 100 Meter Sudah Kecium Apalagi Keterak Angin Parfum Itu Kemarin Sudah Dijelaskan Di awal-awal Bab Kurotul Uyun Hubibaila Yamin Dunyakum Salas Di antara Perkara dunia Yang dicintai Kanjeng Nabi Itu An-Nisa Nabi Punya Istri Istri Terus Yang kedua Itu Watib Senang Wangi-wangian Kanjeng Nabi 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 Senang Kalau Hatinya Dibahagiakan Disenangkan Tentang Salat Kalau Mendengar Berita Salat Langsung Sumringah Hatinya Kanjeng Nabi Terengginas Senang Mau Salat Mendengar Adan Senang Mau Salat Nabi Senang Bahagia Kalau Hatinya Dibikin Senang Tentang Salat Oleh Allah Mendengar Adan Isa Senang Mas Wahab Cepet Kayak Gitu Itu Masalah Parvo Laki-laki Yang mencium Bau harumnya Wanita Yang bukan Halalnya Itu Yang dosa Hidungnya Sebagaimana Di kitab Hasyatul Bajuri Hidungnya Dosa Jadi Langsung Diistifari Masih Sampai Tidak Lihat Wajahnya Tapi Mencium Baunya Sehingga Muncul Hasrat Sahwat Itu Bisa Maka Terlalu Wangi-wangi Maka Ajaran Islam Setiap Kita Yang boleh Hadir Ke Salat Idul Fitri Al-Ajus Wanita Yang Tua Rentah Sekarang Kan Tidak Setiap Lebaran Cewek-cewek Yang Perawan-perawan Dantannya Pakaiannya Baru Semua Dantannya Cantik Semua Baunya Harim Semua Daripada Mau Ibadah Membuat Orang Lain Kebingungan Apalagi Mas Amil Yang Lihat Bingung Tambah Semangat Dishooting Tapi Kenyataan 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 Coba Sama Tidak Percaya Yang Tau-tau Baca Kitab Setiap Idul Fitri Di Kitab Pasti Yang Boleh Hadir Ke Acara Itu Al-Ajus Wanita Tua Rentah Siapa Katik Sawan Awang Tue Sekarang Tidak Balik Yang Perawan-perawan Yang Cantik Cantik Atau Yang Sudah Bersuami Itu Kayak Gitu Bau Harumnya Menyenget Lewat Sejarak 10 Meter Kecium Makanya Di Al-Quran Itu Ada Ayat Anjuran Kepada Istri Nabi Ya Nisa An Nabi Lastun Naka Hatim Minan Nisa Wahai Istri Istrinya Nabi Kalian Tidak Sama Seperti Wanita Wanita Yang Lain Kalian Istrinya Nabi Manusia Paling Terhormat Manusia Yang Jadi Guru Di Atas Guru Yang Menggurui Semua Umat Islam Di Santero Dunia Kalian Tidak Sama Baratkan Bahasa Sekarangnya Wahai Istrinya Kiai Kalian Tidak Sama Kayak Istrinya Orang-orang Yang Bukan Kiai Ini Tidak Ketun Kalau Kalian Takut Kepada Allah Jangan Kau Bikin Lunak Suaramu Ketika Komunikasi Dengan Sahabat Yang Laki Laki Karena Kalian Istrinya Nabi Kenapa Kau Istrinya Nabi Dilarang Melembutkan Melunakkan Suaranya Ketika Komunikasi Dengan Sahabat Yang Soan Kedalam Takut Pria Yang Hatinya Punya Penyakit Punya Hasrat Punya Sahwat Tertarik Kepada Istrinya Nabi Nabi Itu Guru Sahabat Itu Murid Ini Murid Sahwat Guru Keterlaluan Bahasanya Bapak Maksudnya Al-Quran Tidak Pante Sekalian Istrinya Nabi Tidak Pante Disahwati Oleh Santri Santrinya Kanjeng Nabi Sohabat Kanjeng Nabi Sampai Diatur Suaranya Tidak Boleh Nganyeng 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 Ngalem Melembut Akhirnya Nok Nyonok Keberok Berok Dedet Ngerenyeng Langsung Ngerenyeng Nambun Nambun Mana Beda Makanya Maliki Sangat Keras Anti Dengan Suara Wanita Kalau Madab Maliki Suaranya Wanita Itu Aurat Di Laki-laki Muttalak Mendengarkan Suara Wanita Haram Tapi Kalau Madab Shafi'i Masyab Yang Kita Tekuni Sekarang Ini Beliau Tidak Menyatakan Sotul Sotul Mar'ah Aurat Sotul Mar'ah Laisat Bi Aurat Walakin Idal Taddad Idal Tadda Ba'da Sima'i Tapi Kalau Hati Merasa Lezat Merasa Nikmat Setelah Mendengar Suaranya Tetap Dosa Madab Shafi'i Tidak Menganggap Suara Wanita Aurat Tapi Kalau Setelah Mendengarkan Merasa Lezat Hati Dari Hati Turun Ke Busar Dari Busar Turun Ke Bawah Hasrat Enak Rasanya Suaranya Enak Melaki Amil Suka Nyuting Salawatan Festival Lomba Panjari Wanita Suaranya Cien Akhirnya Ngomong Na Umi Jaluk Nol Nikom Kesempatan Dalam Kesempitan Penyelek Sisa Nike Nyelek Sini Maka Ini Pengkawain Nyuting Ngincengan Uwam Disuara Itu Dulu Almarhum Ki Abdul Jalil Bin Fatil Sidogiri Kamar Mandi Banat Pondok Putri Itu Yang Isi Anak Banina Anak Laki Laki Yang Isi Dulu Zaman Dulu Kan Nggak Ada Kran Nggak Ada Sanyo Nggak Ada Plate Jadi Semuanya Pakai Sumur Yang Isi Jeding Banat Jeding Putri Itu Santri Laki Laki Kalau Air Kamar Mandinya Santri Banat Sudah 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 Tidak Boleh Bersuara Sama Yaya Suruh Pakai Gayung Pake Canting Ngeduk Canting Berarti Full Saking Hati-hatinya Kiyaya Abdul Jalil Bim Fatih Sangat Waro Alhamdulillah Jadi Wanita Itu Bantri Banat Tidak Boleh Bersuara Ketika Ngasih Isyarat Kalau Airnya Sudah Full Pake Suara Ketukan Gayung Canting Bahasa Ini Canting Bahasa Indonesia Gayung Itu Hati-hati Sampai Salaman Dengan Cucunya Pun Yaya Jalil Itu Tangannya Disurbani Disurbani Yang Tebel Setelah Itu Baru Cucu-cucunya Yang Perempuan Perempuan Boleh Mencium Tangan Itu Badal Putune Dewi Itu Uang Lio Apalagi Orang Lain Sangat Waro Makanya Beliau Tidak Pernah Mau Difoto Sampai Sekarang Tidak Ada Fotonya Kalau Difoto Selalu Tidak Menampakkan Wajah Tidak Mau Viral Sekarang Tidak Ada Fotonya Kalau Foto Putra-puteranya Banyak Ada Fotonya Ketutup Surban Wajah Saya Dulu Pernah Di Sitokiri Pada Waktu Pengasuhnya Gia Abdul Ali Bin Abdul Jalil Saya Beli Senek Makanan Ringan Kopi Masuk Ke Sebuah Warung Setelah Itu Saya Lihat Saya Noleh Ke Belakang Sandal Saya Lepas Ada Anak Yang Nunggu Di Sandal Saya Anak Lumajan Saya Lihat Anak Kota Lumajan Saya Lama Di Warung Ditunggu Sandal Saya Ditunggu Satu Jam Lebih Saya Di Warung Setelah Saya Keluar Anak Itu Ngomong Gini Ke Saya Satu Ngapun Ternyata Minta Ridha Apa Saya Hampir Tidak Pernah Bersalah Ke Saya Tadi Saya Nginjak Sandal Hanya Perlu Itu Ternyata Hampir Nangis Sabar Saya Ditunggu Lama Ternyata Minta Ridha Cuma Itu Keperluannya Nginjak Sandal Tidak Sengaja Sangat Hati Hati Betul Sekarang Tapi Sudah Tidak Ada Di Pondok Jadi Kiai Di Di Daerah Lumajang Tidak Saya Sebut Namanya Sampai Kali Kula Sekar Banyak Itu Hati Hati Banget Malah Nek Pegel Nawang Sandali Dibuak Di Ijoli Masjid Mulai Tukang masjid Oleh Apian Terima Masjid Masjid Oleh Ada Lap Silah Parfum Mbak Parfum Cerita Jadi Ada Doanya Apal Doa Alhamdulillah Alladzi Bin Matihi Tatimus Solihat Kalau Kalau pakai Sifat Mata Celaan Doanya Allahumma Allahumma Nawwir Baswari Wabasirati Waja'al Sarirati Khairan Min Alaniyati Waja'al Alaniyati Solihat Jadikanlah Penampilan Batinku Lebih Baik Daripada Penampilan Dohir Jadikanlah Hatiku Lebih Bersih Lebih Indah Daripada Penampilan Potonganku Waja'al Alaniyati Solihat Dan Jadikanlah Penampilan Zuhirku Potonganku Soleh Itu Doanya Kalau Pakai Sifat Mata Pakai Celak Itu Mata Mata Yang Kanan Itu Tiga Mata Mata Kiri Dua Dua Oles Mata Yang Kanan Tiga Oles Mata Yang Kiri Dua Oles Ini Laki Perempuan Tetap Sunat Tapi Sunat Kapan Sebelum Tidur Pakai celah itu Sebelum tidur Tapi Nanti hasiatnya itu Tahdi dulbasor mempertajam Penglihatan mata Siap Kalau kuasa Ramadan Sabunan Apakah saya tidak mandi Siapa yang melarang kita mandi Silahkan mandi Tapi jangan pakai sabun Sampai yang pakai sabun Mandi sahur Pakai sikat gigi Mandi sahur Nanti sudah subuh Untuk sholat dua Jangan mandi Jangan mandi pakai sabun Mandi aduh Ibadah malah tidak usah Lu juga mandi Gerojokan Nanti mandi maghribnya Atau mandi sebelum terawihnya Itu pakai sabun Buat pirakat Biar asli puasanya asli Bukan puasanya orang tegas Terus gini Mumpung saya ingat Setiap malam bulan Ramadan Itu ada mandi sunat Niatnya apa Setiap malam Jadi setiap malam bulan Ramadan Kita disunatkan mandi Mandinya sama persis Kayak mandi junub Mandi atas besar Mandi head Intinya apa Seluruh tubuh Mulai ujung rambut Sampai ujung kaki Terbasai semua Kayak mandi junub Niatnya apa Ketika Niat mandi Malam bulan Ramadan Masih enggak bahasa Arab Bahasa Jowo Indonesia Enggak apa-apa Saya niat Melakukan mandi Malam bulan Ramadan Waktunya kapan Waktunya dimulai Sesudah maghrib Sampai subuh Waktu kesunatan mandi Malam bulan Ramadan Itu disunatkan Mulai dari Maghrib Sampai subuh Tapi yang paling utama Yang paling abdul Itu Sesudah maghrib Sebelum terawih Sesudah maghrib Sebelum terawih Nanti terawih kita Dalam keadaan bersih Kayak mandi tobat Bersih dari kotoran dosa Siap menghadap kepada Allah Dengan hati yang suci Nanti Mari buka Sampai ingin atus Setelah buka Selesai Sebelum isek Sampai siram Sebentar Ya siramnya Miat Biar dapat pahala Sampai nanya Mandi-mandi Biasa Yang enggak dapat pahala Karena Wosel itu Mandi itu Ada yang mandi Ibadah Ada yang mandi Biasa Ada yang mandi Toharoh Sesuci Ada yang mandi Natofah Hanya berbersih Ada yang mandi sunat Ada yang mandi Mubah Jadi untuk yang ibadah Jadi niati Mandinya Niat menjalankan ibadah Mandi Malam Belak Ramadan Biar apa kotoran Dosa kita Terbuang Sebelum kita Terawek Sebelum kita Salat isek Setiap malam Kalau enggak sempat Sebelum terawek Bisa malam hari Bisa Bisa sekarang Ini bisa Tapi kalau Versi dokter Orang sesudah isek Sebelum jam 12 malam Ini mandi Tidak sehat Karena urat Urat Akan kaku Tapi kalau Di atas jam 12 malam Sampai subuh Kita mandi itu Malah Menyehatkan badan Malah awet muda Tidak cepat itu Jadi kita padukan Ilmu Kedokteran Dengan ilmu syariat Makanya ada Kitab Kasih sayang Di dalam ilmu Kedokteran Dan ilmu Supernatural Perlu kita padukan Jadi mandi Malam bulan Ramatonya Sebelum isek Atau Sesudah Jam 12 malam Ke atas Jadi dikabung Sampai Sehat Tidak cepat Sakit Itu lagi banyak Orang yang Tidak tahu Mandi Sepuluh Muharram Pada saat Tanggal Sepuluh Muharram Itu Allah Bikin Semua Sumber Mata Air Semua Sumur Dibikin Tawar Akhirnya Pada Sepuluh Muharram Itu usahakan Kita mandi Taubat Setelah Mandi Taubat Selesai Sampai Sholat Sunat Taubat Warokha Itu Biasanya Panjang Umur Tidak Cepat Tua Tidak Cepat Tua Saya punya Guru Tapi sekarang Sudah Meninggal Usianya Kalau ikut KTP 146 Tahun Tapi Masih Sehat Saya tanya Itu Dengan Resep Penopo Usia 146 Tahun Kayak Orang Usia 70 Masih Sehat Tanpa Tongka Tanpa Dituntun Setiap 10 Muharram Beliau Melakukan Mandi Mandi Taubat Setelah Saya teliti Memang ada Di kitab Di kitab Di kitab Allah Bikin Sumur Di 10 Muharram Itu Semua sumber Mata air Dibikin Tawar Dibikin Menyehatkan Tidak ada Yang penyakit Ruki orang Yang tidak mandi Seluruh tubuh Pada saat 10 Muharram Ditobat Dan Wiritan beliau Setelah mandi Setelah Tobat Salat Tobat Dua Rokaat Itu Wiritannya Yang dibaca Doanya Nabi Nuh Nabi Yunus Pada saat Dimakan Ikan Dibaca 450 Selama 10 Muharram Dicecil Malam Harinya Kuat Berapa Siang Harinya Kuat Berapa Totalnya 24 Jam 450 Tidak ada Tuhan Yang wajib Kecuali Engkau Sesungguhnya Diriku Sering Mendolimi Diriku Sendiri Dengan Berani Melanggar Perintahmu Dan Menerjang Laranganmu Sampai Sampai Niatan Sampai Ditambah Umur Satu Tahun Lagi Terus Itu Usia Tapi Kemarin Yang wafat Bulan Rajab Barusan Usianya 146 Tahun Pensiun Tentara Tentara Tapi Masih Sehat Saya Membuktikan Masih Kulitnya Belum Keribut Ada Sobat Anas Bin Malik Itu 140 Sunan Kali Jogoi 137 Saya Punya Budhe Budhe Kakaknya Bapak Itu Di Kediri Di Kota Kediri Masih Hidup Sekarang Masih Hidup Sekarang Usianya Sudah 102 Tapi Masih Sehat Setiap Hari Nyawa Saya Tanyai Karena Dia Sudah Begon Mbok Saya Manggilnya Mbok Bukan Budhe Lagi Karena Sangat Tua Dengan Resep Kenapa Kok Bisa Sehat Sampai Sekarang Ini Resepnya Apa Jawabnya Gini Apa Apa Tidak Tapi Tidak Normal Jamu Nengan Nopo Jampi Nenom Jampi Nopo Kok Sampai Panjang Umur Kok Sehat Usia Segini Usia 100 Kok Masih Sehat Aku Si Umur Suidak Dilihat KTV Sudah 100 Sudah Begon Jamunya Apa Tampak Tongkat Setiap Hari Kusawa Ya Nandur Jawabannya Jamuku Salat Jamu Saya Melakukan Solat Malam Hari Bersujud Kepada Allah Biasanya Saya Tidur Nanti Jam Setengah Tiga Saya Bangun Setelah Salat Salat Tajud Saya Wiritan La Ilah Ilah 12 Ribu Sampai Subuh Sekarang Kan Paling HP Maksudnya Saya Ceritakan Biar Kita Yang Mudah Mudah Ambil Pelajaran Meskipun Tidak Bisa Niru 100% Barangkali Bisa 90% Barangkali Bisa 50% Selalu Terobaksi Diri Mahasabah Buktinya Kayak Nabi Hidir Masih Hidup Sekarang Nabi Hidir Ribuan Tahun Umurnya Beliau Jadi Perdana Menterinya Raja Iskandar Dulkornen Kalau Di Al-Quran Ya Selalu Naga Dulkornen Itu Di Masa Ya Jut Ma'jud Raja Iskandar Dulkornen Dan Nabi Hidir Ini Yang Memenjarakan Ya Jut Ma'jud Di Gunung Kaukakus Gunung Kaukakus Itu Di Api Tiga Negara Negara Rusia Negara Georgia Dan Negara Ceng Ya Ceng Ski Tiga Negara Itu Yang Kalau Ceng Ski Itu Mayoritas Muslim Kalau Ukraina Kan Yahudi Kalau Georgia Itu Kristen Ortodok Sama Kayak Rusia Kristen Ortodok Terbesar Di Rusia Makanya Dikasih alarm Sekarang Sama Allah Biar Orang Orang Semuanya Ingat Ya Jut Maju Makanya Sekarang Ribut Perang Tiap Hari Karena Sudah Akhir Zaman Kalau Sudah Semua Seluruh Dunia Ingat Negara Rusia Dan Sekitarnya Mereka Otomatis Akan Ditingatkan Tanda Danda Besar Akhir Zaman Yaitu Keluarnya Yakjut Makjut Tanpa Disadari Oleh Umat Seluruh Dunia Hasilnya Alarm Kenapa Allah Pilih Rusia Kok Bukan Negara Yang Lain Karena Di Dalam Rusia Ada Gunung Besar Yang Mengabit Tiga Negara Gunung Kau Kagus Yang Cerita Yakjut Makjut Itu Dua Komunitas Yakjut Satu Komunitas Makjut Satu Komunitas Satu Umat Satu Bangsa Kalau Yakjut Makjut Berarti Dua Bangsa Dua Umat Dalam Koeda Arab Kalau Sudah Satu Umat Akol Luhum Paling Sedikitnya Adalah Sabah Atu Arba Atu Ala Fin Empat Ribu Manusia Empat Ribu Makhlum Jadi Kalau Dua Bangsa Berarti Paling Sedikitnya Yakjut Makjut 8 8000 Makhluk Yang Besok Keliring Keseluruh Dunia Mereka Bertaring Semua Jangankan Manusia Binatang Buas Kayak Singa Kayak Macan Jadi Santapannya Kok Apalagi Manusia Satu-satunya Tempat Yang Aman Dari Yakjut Makjut Cuma Gunung Tursina Gunung Yang Menjadi Rajanya Gunung Seluruh Dunia Yang Wali Autat Nya Juga Rajanya Autat Seluruh Dunia Yaitu Gunung Tursina Yang Ada Di Negara Mesir Makanya Sampai Jadikan Sumpah Di Al-Quran Wadini Wadini Wadzitun Wadzitun Sinina Wadzal Baladil Amin Terus Ada Tempat Yang Paling Aman Dari Tajal Itu Cuma Mekah Sama Madinah Indonesia Tidak Aman Berarti Indonesia Tidak Aman Zaman Itu Zaman Sudah Duhon Asap Atau Meteor Sudah Membenturkan Ke Bumi Jelas Teknologi Hancur Semua Tidak Bisa Tempat Paling Aman Mekah Madinah Kati Umrah Nah Itu Naik Pesawat Makanya Di Surat Ad-Duhon Itu Ada Ayat Saya Pelajari Tafsiran Ini Ada Tiga Tafsiran Tapi Yang Paling Mengarah Tafsiran Yang Ini Tunggulah Di Saat Langit Akan Membenturkan Dua Meteor Yang Dua Meteor Ini Membentur Ke Bumi Sehingga Jadi Tukhan Jadi Asap Yang Panas Panas Kalau Orang Kafir Itu Langsung Meleleh Bulitnya Langsung Meleleh Kayak Dibakar Kalau Orang Iman Yusib Yusibu Kazukam Sama Kayak Tertimpa Flu Kayak Kena Flu Itu Pilak Itu Pasti Kalau Allah Sudah Bilang Di Al-Quran Pasti Terjadi Suatu Saat Nanti Entah Kapan Kemarin Sudah Diviralkan Ramadhan Kemarin Ramadhan Sebelum Kemarin Sambil Ong Turuk Peti Ramadhan Kemarin Ramadhan Sempat Viral Padahal Ramadhan Pas itu Pas Laylatul Qadar Semua Manusia Banyak Tidur Ketakutan Gara-gara Mencocok Cocokkan Habis 15 Ramadhan Terjadi Turuk Pas itu Tidur Biasa Orang Yang Dikasih Tahu Datangnya Laylatul Qadar Sunat Merahasiakan Karena Apa Karena Laylatul Qadar Semisal Terjadi Tanggal 15 Malam 15 Orang-orang Yang Ibadah Selanjutnya Yang Tidak Mendapatkan Laylatul Qadar Mereka Akan Putus Asa Dan Malas-malas Antara Tata Harus Dan lain Sebagainya Makanya Bagi Orang Yang Lima Bagi Orang Yang Dikasih Tahu Kalau Malam Itu Laylatul Qadar Yusan Kitman Su Sunat Merahasiakan Tidak Boleh Mempublikasikan Hanya Keluarganya Dibanguni Suruh Doa Suruh Baca Quran Minimal Salat Doa Raka Ibadah Yang Paling Bagus Laylatul Qadar Salat Doa Raka Dan Dan Memperbanyak Doa Allah Ma'ina Ka'abun Garim Tuhib Abba Wa Bu Anna Itu Apa Maksud Doa Ini Doa Ini Biar Jadi Orang Yang Selamat Sampai Akhirat Diberi Sehat Duhir Batin Dosa Dosanya Dihabus Maksudnya Doa Itu Ada Manfaat Dunia Dan Ada Manfaat Akhirat Diberi Sehat Duhir Batin Afiat Duhir Batin Terus Dihabus Semua Kesalahan Lailatul Qadar Kelasnya Itu Taufiru Zunubal Umri Kalau Lailatul Jumat Takfiru Tukafiru Zunubal Usbu Malam Jumat Itu Dapat Melebur Dosa Selama Satu Pekan Kalau Lailatul Nisfi Min Sa'ban Malam Nisfu Sa'ban 15 Sa'ban Itu Tukafiru Zunub Basana Melebur Dosa Selama Satu Tahun Tapi Kalau Lailatul Qadar Tukafiru Zunubal Umri Melebur Dosa Kita Seumur Hindu Itu Bedanya Kalau Malam Jumat Melebur Dosa Kita Satu Pekan Kalau Apa Itu Nisfu Sa'ban Melebur Dosa Kita Selama Satu Tahun Karena Itu Pas Rapot Rokib Atid Kepada Allah Amalan Kita Kalau Lailatul Qadar Itu Dirahasiakan Oleh Allah Kadang Terjadi Kalau Saya Urut Saya Tiga Tahun Ini Alhamdulillah Saya Selalu Dikasih Tahu Ramadhan Kemarin Pas Tanggal 25 Tapi Saya Maghrib Saya Tahu Kalau Lailatul Badar Bisa Tahu Pas Hampir Subuh Saya Baru Nyadar Lailatul Godar Sekarang Saya Tahu Setelah Sahur Itu Baru Nyadar Hampir Subuh Itu Kesempatannya Sampai Mandi Sampai Tulu Ul Fajri Sampai Datangnya Waktu Tuhan Baru Nyadar Kemarin Ramadhan Kemarin Pas Malam 25 Ramadhan Beruntung Sekali Kemarin Ibadah Husu Di Malam 25 Ramadhan Saya Hanya Dikasih Tahu Berapa Menit Pas Meah Dan Subuh Langsung Saya Buang Semua Saya Langsung Mandi Sunat Lailatul Kodar Sunat Mandi Sunat Lailatul Kodar Hasil Sholat Baragaat Nunggu Suku Cuma Lima Menit Apa Saya Tahu Kalau Malam Bagi Orang Yang Sadar Di Siang Harinya Atau Di Pagi Harinya Kalau Semalam Lailatul Kodar Maka Tetap Sunat Ibadah Di Siang Harinya Memperbanyak Doa Jangan Putus Asa Biasanya Tondo Kalau Malam Lailatul Kodar Siang Harinya Cahaya Matahari Su'a Usyamsi Itu Tidak Terlalu Teran Kenapa Terlalu Terang Karena Ketutup Oleh Wira Wirinya Malekat Yang Turun Ke Bumi Kalah Cahaya Matahari Itu Dengan Cahayanya Malekat Jadi Kealingan Ribuan Malekat Yang Turun Ke Bumi Untuk Menjemput Doanya Manusia Sehingga Cahaya Matahari Di Siang Harinya Itu Tidak Begitu Terang Berarti Semalam Mila Til Kodar Orang Yang Dikasih Tahu Pagi Hari Harinya Barunya Ada Tetap Sunat Memperbanyak Doa Di Siang Hari Itu Ramadhan Kemarin Malam 25 Ramadhan Sebelum Kemarin Malam 15 Pas Isu Isu Duhan Malam Ramadhan Sebelumnya Lagi Tiga Tahun Yang Silam Itu Malam 14 Kadang Kadang Allah Turunkan Laylatul Qadar Itu Cahaya Laylatul Qadar Itu Malam 14 Orang Sudah Mulai Males Terawih Semangatnya Nanti Kalau Sudah Selikuran Rolikuran Semangat Lelatul Kodar Terlambah Sudah Gitu Kadang Ditaruh Yang Ganjil Ganjil Itu Sepuluh Hari Yang Terakhir Kadang Ditaruh Agak Tengah Tengah Mulai Orang Ngantuk Males Mulai Sepih Terawih Sopi Tambah Maju Tambah Muntur Terawih Malam Pertama Ful Sampai Keluar Tidak Cukup Sampai Ngember Lama Semakin Tambah Sampai Hari Ke 14 Mulai Tinggal Dua Hari Malah Kadang Kayak Gitu Makanya Orang Yang Pingin Dapat Lelatul Kodar Kalau Cidikan Guru Saya Itu Setiap Hari Selama Bulan Ramadan Jangan Sampai Lupa Sodako Jangan Sampai Lupa Nolong Orang Sodako Tiap Harinya Malam Hari Kayak Isahuran Allah Atau Ngasih Jaminan Orang Tadarusan Atau Nolong Tetangganya Yang Butuh Uang Atau Butuh Makan Siang Harinya Juga Gitu Pokok Tirakatnya Orang Yang Ingin Dapat Lelatul Kodar Itu Rajin Sodako Kalau Hanya Terawih Hanya Puasa Ramadan Hanya Cukup Harus Sering Nolong Orang Lain Maka Kita Akan Ditolong Oleh Allah Mada Mal Abdu Fi Awn Akhi Allah Selalu Nolong Hambanya Kalau Hambanya Juga Nolong Sesama Coba Buktikan Ngomongan Saya Rajin Sodako Insya Nanti Menggapai Tiba-tiba Yang lain Dijadikan Ngantuk Tidur Semua Kita Yang Bangun Sendirian Ya Allah Takdirkan Saya punya Istri Yang Cantik Doher Batin Nya Mandi Nggak Salah Pilihan Kadang Ayu Perain Tapi Adini Nggak Ayu Ayu Doher Batin Ini Berarti Akhlak Bagus Dia Solihah Betul Alih Ibadah Yang Perempuan Juga Ketika Kita Ditakdir Lalu Tidur Doa Juga Ya Allah Takdirkanlah Saya Punya Suami Yang Lebih Baik Lebih Bertakwa Dari Saya Yang Bisa Membimbing Saya Ke Jalan Yang Bisa Menonton Saya Ke Surgamu Yang Perempuan Nuh Ismari Rabi Sampai Jadikan rumah Tangga Saya Semakin Rukun Semakin Bahagia Punya Keturunan Lain-lain Mertua Praten Dan lain sebagainya Tidak Pernah Kekurangan Rizki Itu Mari Rabi Ini Wahab Kau Dungu Beto Dungu Lih Dungu Dungu Ikhwes Dungu Dungu Rabi Di Kanak Dih 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 Kemudian Kita Dapat Laylatil Kodar Di Bulan Ramadoni Banyak Doa Sampai Setiap Habis Mencicipi Buka Puasa Itu Jangan Lupa Doa Karena Innalisa Inda Fitri Hila Da'watan Laturot Sesungguhnya Orang Berpuasa Itu Pada Saat Berbuka Mempunyai Doa Yang Mustajab Jadi Doa Mustajab Itu Kapan Setelah Kita Mencicipi Mencicipi Makanan Atau Minuman Setelah Sampai Mari Ngombe Seger Bukan Sampai Dungu Dungu Apa Kalau Doa Sebel Makan Allah Mabarik Lan Nabi Marazak Tan Wa Kinada Ban Doa Buka Setelah Mencicipi Bukan Sebelum Makan Makan Siwati Allahum Malaka Sumtu Sumtu Kalau Santri Ngerti Sumtu Wisposo Allahum Malaka Sumtu Wabika Amantud Dan Kepadamu Saya Beriman Wa Alarizkika Aftortu Dan Atas Rizkimu Saya Sudah Berbuka Sudah Berbuka Bukan Belum Berbuka Banyak Orang Yang Salah Kapra Dengan Doa Buka Buasa Dibaca Sebelum Buka Rata Rata Tidak Husu Tidak Makan Tidak 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 Doa Berbuka Itu Dibaca Setelah Mencicipi Minuman Segar Setelah Mencicipi Baru Tidak 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 Setelah Buka Meskipun Cuma Satu Menit Semen Sempat Ya Allah Mari Semen Ngembes Semen Dungo Di antara Doa yang Diajar Kacang Nabi Itu Allah Malakasun Tua Ala Rizki Baung Buka Terima Rizki Aftar Tua Tua Terima Dungo Masih Bahasa Jawa Mantin Ini Tungu Semen Dungo Sebelum rata-rata ke susu, omohh baliklah, ayo ayo, ayo ini cukup insya Allah kita teruskan besok teruskan besok untuk selama saya di pasur mumpung saya di pasur kita teruskan besok, biar gak malam-malam ngantuk masyot titik ini benjing benjing ngaji meneh ya sami waktu ini kok lari kumpul kalau mau lagi kemudian apa yang sudah kita pelajari dan kita dengarkan kita bahas bersama tadi jadikan ilmu yang fahat barokah dalam keperibadian kita kehidupan kita sehari-hari dan menjadi batu loncatan kita kita bisa banyak beramal soleh di bulan Ramadan ini dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosanya kedua orang tua kita juga diampuni jadikan keluarga yang bahagia dan selamat dunia sampai akhirat ditaktir di bulan Ramadan ini dan Ramadan-Ramadhan selanjutnya menggapai Laylatul Qadar Alhamdulillah 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 kalau sudah jam 9 saya kasih kode takut saya lupa jam 9 saya selesaikan tidak dikasih kode tidak dikasih kode kadang cerita lupa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dan beri Alhamdulillah hitami wadhinama kudasaan min ato ya galjisami subhanallah fiqh alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullah